Intro Usai melakukan proses pemeriksaan sebagai saksi kasus robot trading DNA Pro di Bares Krim Polri pada 21 April 2022, penyanyi rosa kembali dipanggil oleh tim penyidik Bares Krim Polri. Ternyata sang diva itu dipanggil kembali lantaran tim penyidik harus mengembalikan honorarium rosa senilai 172 juta dari DNA Pro yang telah dijadikan sebagai barang bukti pemeriksaan. Kuasa hukum rosa pun menjelaskan alasan honor tersebut dikembalikan bahwasannya yang dilakukan rosa di acara tersebut murni sesuai kontrak, tidak menyalahi aturan, dan rosa pun sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan promosi DNA Pro. Seperti apa penjelasan lengkap mengenai pengembalian honorarium rosa tersebut? Ya, jadi memang saya datang saat itu untuk menyanyi sebanyak 6 lagu, kalau tidak salah kemudian pulang, udah itu aja sebetulnya. Jadi betul-betul pekerjaan yang seperti biasa saya lakukanlah sehari-hari gitu. Nah, kemudian datanya sudah disimpan di penyidik dan waktu itu ditanya kalau misalnya honorariumnya akan di sitos sementara, gitu, untuk diberikan kepada ke pengadilan, dijadikan barang bukti, apakah bersedia? Saya bilang saya bersedia, tapi saat itu juga saya nanya, boleh nggak saya tahu kenapa, gitu. Tapi dijelaskan dengan jelas juga, dan saat itu jumlah honorarium saya dipotong dulu untuk kepentingan operasional yang kemudian jumlahnya seperti yang sudah diberitahukan oleh Pak Humas saat itu. Nah, apa namanya, kemudian seiring jalan, memang harusnya kita juga, apa namanya, mengembaliannya memang minggu ini ya, Bang, harusnya. Kesepakatannya setelah proses penyidikan kemarin. Ya. Namun demikian, ya. Namun demikian, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah ya Allah masih melindungi. Dan mungkin memang masih rejeksi saya juga. Jadi, apa namanya, kita dihubungi oleh Bereski, dikonfirmasi bahwa setelah dipelajari, memang kontraknya tidak menyalahi dan tidak ada indikasi untuk mempromosikan. Yang paling penting disampaikan malam ini adalah bahwa Ibu Rosa tidak diperlukan untuk menyampaikan uang hasil honorarium itu untuk dijadikan barang itu. Karena apa? Karena polisi berkesimpulan, penyidik berkesimpulan, bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa, Murni Profesional Menyanyi. Tidak ada kaitannya dengan promosi, endorse produk DNA Pro. Ya, untuk saat ini sih, hikmahnya saya merasa banyak disayang sama banyak orang. Karena banyak sekali teman-teman yang memberikan hubungan juga. Dan saya juga merasa, apa ya, surprise gitu ya, maksudnya dengan kecepatan dari bapak-bapak di kepolisian gitu, barang-barang skrim yang secara profesional gitu. Ini kalau begini, ya begini, kalau begitu, begitu. Karena dari awal saya juga udah bilang, saya bersedia gitu. Kalau seandainya apapun yang ini saya akan mengikuti dengan apa yang memang harus dilakukan gitu. Dan kebetulan kemarin langsung dihubungi lebih cepat. Saya juga, dan dibilang nggak perlu karena memang semuanya kontraknya juga tidak ada apa ya, Menyalahi aturan. Menyalahi aturan kayak gitu. Jadi saat itu memang dihitung di sana. Memang dihitung dari jumlah yang awal, dikurangi dengan biaya operasional, Sehingga itulah yang diterima. Dan itulah yang kemungkinan akan diadakan Sita. Tapi, makanya kemarin langsung diberitahukan bahwa tidak perlu untuk ada pengembalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan tahun ini, puasanya lancar. Kalian diberikan kelancaran. Dan bisa ketemu puasa-puasa tahun depan. Dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Untuk mendapatkan berita ter-update, Jangan lupa tekan tombol subscribe, Like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Selamat menikmati ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax